Di Inggris, peningkatan jumlah kasus COVID-19 tidak diikuti dengan peningkatan kasus rawat inap dan jumlah kematian. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di India. Di kedua negara ini, varian India dominan. Tapi di India, jumlah kasus meningkat dengan drastis seperti tsunami, sampai rumah sakit penuh, sesak, dan kewalahan. Banyak pasien rawat inap ditolak, suplai oksigen berkurang sampai kehabisan di seluruh India, sehingga banyak sekali pasien yang meninggal karena hal ini. Varian yang sama berdampak sangat berbeda di kedua negara ini. Di video kali ini, saya akan kupas tuntas apa yang menyebabkan perbedaan antara hidup dan mati di kedua negara ini, dan jangan kemana-mana. Welcome to my channel, Dr. Tony Stiobudi, Mount Elizabeth Hospital. Kalau kalian baru di channel ini, kalian bisa subscribe, klik lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. WHO memberi nama varian virus corona baru dengan menggunakan alfabet Yunani. Tujuannya adalah supaya tidak ada negara yang distigmatisasi dalam mendeteksi dan melaporkan varian. Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan pakai nama varian baru ini. Empat varian of concern virus corona menurut versi WHO adalah Nomor 1, varian B.1.1.7 yang berasal dari Inggris, nama barunya adalah varian Alpha. Nomor 2, varian B.1.3.5.1 yang berasal dari Afrika Selatan, nama barunya adalah varian Beta. Nomor 3, varian B.1.1 yang berasal dari Brazil, nama barunya adalah varian Gamma. Dan yang nomor 4, varian B.1.6.1.7.2 yang berasal dari India, nama barunya adalah varian Delta. Masih ada beberapa varian lain yang tidak saya sebutkan di sini, tapi bukan termasuk varian of concern. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah atau bahkan mungkin mencapai 3 perempat kasus baru COVID-19 di Inggris disebabkan oleh varian Delta yang berasal dari India. Dengan cepat varian Delta mendominasi varian Alpha yang berasal dari Inggris sendiri. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan bahwa dengan vaksin, rawat inap, dan bahkan angka kematian akibat virus Corona dapat dikurangi. Jadi seberapa menular varian ini dan sejauh mana program vaksinasi di suatu negara akan menentukan seberapa banyak kasus rawat inap, kasus infeksi yang serius, dan jumlah kematian akibat COVID-19. Menurut Scientific Advisory Group for Emergencies atau SAGE di Inggris, ada kemungkinan realistis bahwa varian Delta yang berasal dari India 50% lebih menular daripada varian Alpha yang ditemukan di Inggris. Jika seseorang berhubungan dengan mereka yang terkena varian Delta, kemungkinan tertular sekitar 14%. Ini jauh lebih tinggi dibanding dengan resiko tertular varian Alpha yang hanya 8%. Jika serumah yang tadi berhubungan saja tapi tidak serumah, tapi jika serumah dengan mereka yang terkena varian Delta, resiko tertular naik menjadi 50%. Vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang disontekkan sebanyak 2 kali telah dinyatakan efektif melawan varian Delta dari India menurut hasil penelitian. Jika disontekkan sekali saja, kedua vaksin ini hanya 33% efektif melawan varian Delta. Setelah 2 dosis, vaksin Pfizer ditemukan 88% efektif terhadap varian Delta. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 95% efikasi terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Vaksin AstraZeneca setelah 2 dosis memiliki efikasi 60% terhadap varian Delta dan 70% terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Menurut WHO, efikasi di atas 50% dinyatakan efektif terhadap COVID-19. Dan sampai sekarang hanya ini data yang saya dapatkan dan saya belum temukan data dari vaksin lain. Di Singapura, peningkatan infeksi COVID-19 terlihat pada akhir April setelah berbulan-bulan situasi terkontrol dengan baik. Trend ini terus berlanjut sampai sekarang dengan munculnya lebih banyak klaster di komunitas. Kasus COVID-19 tersembunyi ini terus beredar di masyarakat. Pemerintah Singapura terus memantau situasi dan mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Varian Delta memiliki attack rate yang lebih tinggi, lebih menular, dan dapat menyebabkan klaster yang lebih besar dari sebelumnya. Melbourne sedang berjuang untuk melawan lonjakan kasus COVID-19. Ada 64 kasus sejak 24 Mei. Setelah lebih dari 3 bulan, tidak ada kasus sama sekali. Negara bagian Victoria telah di lockdown sejak 21 Mei. Sekarang Melbourne memasuki lockdown minggu kedua setelah diperpanjang selama seminggu lagi hingga 10 Juni. Analisis Genetic Sequence digunakan untuk menyelidiki bagaimana varian baru mempengaruhi tingkat keparahan infeksi COVID-19 dan efektivitas dari vaksin. Bahkan varian baru ini bisa menghindari deteksi tes diagnostik tertentu. 10 orang Indonesia dilaporkan terpapar varian Delta dari India pada 26 April. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sejak itu sampai saat ini tidak ada update yang jelas berapa orang Indonesia yang terpapar varian Delta. Pelacakan mutasi virus corona baru dengan Genomic Surveillance harus diperkuat untuk dapat mendeteksi dengan cepat potensi masuknya dan munculnya varian-varian baru yang berpotensi lebih berbahaya. Tanpa ini, semua COVID-19 dianggap sama. Penyataannya ada beberapa varian baru yang jauh lebih menular. Sekarang tidak cukup hanya sekedar tahu positif COVID-19. Terlebih dari itu, kita juga harus tahu apakah penyebabnya adalah varian baru. Pelacakan mutasi virus corona baru ini hanya bisa dilakukan dengan Genomic Surveillance. Di Indonesia tidak jelas apakah Genomic Surveillance ini dilakukan secara rutin seperti di Singapura, di Inggris, dan di Australia. Situasi di Indonesia sekarang ini seperti apa? Tidak jelas karena tidak ada data yang akurat. Tapi ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan setelah varian Delta dari India masuk ke Indonesia. Agar Indonesia dapat mengendalikan pandemi ini seperti Singapura dan Australia. Nomor satu, pendeteksian dini, isolasi, dan karantina. Ini harus tetap dilakukan dan tidak boleh kendor. Bahkan jumlah tes harus ditingkatkan karena Indonesia berada pada situasi yang sangat rawan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak sadar akan hal ini. Sejak ditemukan varian Delta di Indonesia, belum ada peningkatan yang signifikan dari segi testing. Kasus harus dilacak secara proaktif, lakukan isolasi dan karantina dengan cepat dan ketat karena inilah yang akan memutuskan penularan COVID-19. Tanpa melakukan semua ini, artinya kita membiarkan virus ini merajalela dengan mudah. Marilah kita lihat posisi Indonesia menurut data dari Worldometer pada 4 Juni. Jumlah tes per 1 juta penduduk di Indonesia hanya 62 ribu. Jauh dibawah Inggris dan Singapura pada posisi lebih dari 2 juta. Australia lebih dari 700 ribu. Dan bahkan India lebih baik daripada Indonesia pada posisi 250 ribu. Nomor 2. Pembatasan mobilitas dan interaksi. Istilah ekstrimnya adalah lockdown. Kalau kita lihat lockdown telah dilakukan di Inggris, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Melbourne, Victoria, Australia. Walaupun jumlah kasus yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan kasus yang ada di Indonesia. Berbeda sekali dengan India yang tidak memperlakukan nasional lockdown walaupun telah dihajar pandemi gelombang kedua. Indonesia memperlakukan pembatasan mobilitas dalam peraturan. Tapi dalam prakteknya reinforcement kurang sekali. Jadi hal ini hampir tidak dihiraukan sama sekali. Misalnya pembatasan mudik. Kita lihat di sosial media polis in action. Tapi hal yang sebenarnya terjadi adalah banyak sekali yang lolos dan tetap mudik. Dan banyak sekali yang bebas bepergian. Inilah kenyataan apa yang terjadi di Indonesia. Nomor 3. Percepatan vaksinasi. Pandemi ini adalah perlombaan antara virus corona dan vaksinasi. Terutama untuk kelompok rentan seperti Manula dan mereka yang punya penyakit kronis. Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan imunisasi masal COVID-19 pada akhir Maret 2022. Mencakup 181,5 juta orang Indonesia yang memenuhi syarat untuk vaksinasi. Namun implementasi vaksin terkesan lambat dan tidak terorganisir. Pada 11 Mei, 13,68 juta orang Indonesia telah menerima vaksin paling tidak satu dosis. Dan hanya di bawah 9 juta orang telah menerima kedua dosis vaksin Sinovac atau AstraZeneca. Ini berarti hanya sekitar 5% dari individu yang memenuhi syarat sudah divaksinasi lengkap. Ini jauh sekali di bawah target. Sekali lagi, marilah kita lihat posisi Indonesia menurut data dari Our World in Data pada 31 Mei. Penduduk Indonesia yang divaksinasi hanya 6%. India dan Australia sedikit lebih baik pada posisi 12% dan 14%. Singapur menduduki posisi jauh lebih di atas 39% dan Inggris lebih tinggi lagi pada posisi 58%. Sebenarnya kalian sendiri bisa menilai Indonesia bergerak ke arah mana? Dari keempat negara yang saya sebutkan tadi, Inggris, Singapur, Australia, India, kira-kira Indonesia lebih mirip yang mana? Kalian bisa tulis di komen di bawah ini. Tapi doaku jangan sampai Indonesia mengikuti jejak India. Semoga Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin di negara kita supaya dapat memimpin dengan bijaksana di masa sulit ini. Dan bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi dengan korban sekecil mungkin. Untuk kita semua, taatilah peraturan pemerintah dan protokol kesehatan dan segeralah divaksin. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Stay safe. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya.